Pernahkah kalian mendengar dimana seorang supir Grab ngantarkan seorang wanita cantik seperti None Belanda yang ternyata adalah sosok mahluk halus di TPU Mumbuluk Bali Saat ini saya akan mencari tahu tentang kebenaran berita tersebut dan menanyakannya kepada seorang penjaga di TPU tersebut Inilah dia, kisah Grab mengantarkan hantu Oke, jadi hari ini perjalanan saya menuju ke TPU Mumbul dimana lokasi kejadian seorang supir Grab yang pernah mengantarkan wanita cantik yang ternyata itu adalah sosok mahluk halus ya dan hari ini kita bakal menuju ke lokasi TKP Oke, kita bakal lihat nanti seperti apa lokasinya Oke, jadi terus ikutin saya Yang mana dia? Yang ini dia? Yang ini dia pertama Ini lho Masuk enggak mau Oke, jadi sekarang posisi saya sudah ada di kuburan di Mumbul dan disinilah tempat terjadinya seorang supir Grab ya, kemungkinan dekat sekitar sini dimana dia akhirnya mengantarkan wanita yang dipikirkan bosnya itu adalah sesosok mahluk halus yang ternyata membawa dia sampai tidak bisa kembali lagi ya hingga beberapa jam Oke, jadi kita lihat suasana tempatnya seperti apa Nah, di belakang ini adalah lokasi perumahan-perumahan di Taman Mumbul dan kejadiannya dia datang dari arah sana dari Godway yang masuk ke arah dan menghantarnya ke jalan yang bernama Beranda Mumbul sebenarnya tapi di ceritanya dia katanya melihat jalan itu namanya Keranda Baru ya nah jadi tepatnya jalan itu kira-kira di belakang di belakang lokasi pemakaman ini lumayan jauh dari situ dan dari arah Beranda Mumbul itu ada suatu jalan yang menghubungkan ke sini jadi kisah yang di alami Sukir Grab itu bernama utak Purwan ya nah jadi di sebelah-sebelah ini ada jalan yang menuju ke arah belakang ya jadi ini menembus ke daerah perumahan di belakang Mumbul ya jadi kalian bisa lihat disitu ada gang itu jalur mobil pun bisa ke belakang ya jadi tempat ini yang menghubungkan ke arah-arah ke perumahan di belakang yang termasuk ke jalan perumahan yang bernama Beranda Mumbul dan tadi adalah situasi dimana kita udah ngeliatin pemakaman di TPU Mumbul yang tepatnya kejadian seorang Sukir Grab yang menghantarkan sosok wanita ke baju merah yang tidak tahu apakah itu sosok gaib dan benar-benar nyata nanti kita bakal kuat lagi bagaimana kisah daripada kesaksian dari si korban oke kita langsung liat-liat lagi selamat menikmati oke jadi saya cerita sedikit sama temen saya yang jaga di makam Mumbul ya jadi gimana ceritanya Andre waktu si siapa namanya si supir Grab yang Andre tahu dijemput belum tahu dijemput sekitar dimana katanya sih di daerah Golgor cari ya Golgor cari benar terus diminta antar ke perumahan perumahan di sini ya perumahannya di sini masuk ke sini dilihat semuanya perumahan pas sampai ke belakangnya jalan buntu jalan buntu jalan buntu baru super kaksinya super Grab ya super Grab kaget oh ini jalan buntu bu makanya balik langsung balik ke luar mesti ikut juga oh saya mau beli makan gitu setelah sampai di luar bayar dah itu almarhum ya si cewek itu bayar masih uang seratus ribu mau kasih kembaliannya dia dah hilang langsung hilang jalan pulang baru ini super Grab ini nyari jalan pulang keliling di depan keliling-keliling gak ketemu jalan pulang padahal di parkiran depan saja melihatnya gak ada jalan gak ada jalannya berarti dia daerahnya di sini dia keliling-keliling di sini ternyata dia gak ketemu di depan sini padahal padahal tapi dia gak ketemu jalan gak ketemu jalan keluarnya karena mungkin sudah pikirannya sudah di alam lain mungkin dia masih di dimensi lain kita gak tahu kondisi dia seperti itu tapi untungnya untungnya siapa ini ceweknya itu gak jahat juga iya jahat juga kalau jahat kan mungkin aja di bawah dimesukin masuk rumah dulu masuk rumah ternyata di dalam kuburan iya benar sih untungnya gak sampai terjadi apa-apa sebenarnya waktu dengar kejadian itu sih serem banget artinya kok bisa sampai nyata banget gitu tapi katanya uang yang dibayarin itu sama sekali gak ini loh maksudnya gak hilang gak hilang tapi uangnya itu uang asli uang asli memang ku nyari kan suka sama uang apalagi bukan uang dari orang biasa oh iya jadi uangnya jatuh ke makunya kurang tahu maku yang mana oh gitu itu Andre tahu dari mana ini pengurus ini aku gitu pengurus disini berlatih gak berlokai emang serem sih ceritanya tapi orangnya masih ada sekarang masih kalau yang siapa namanya Pak Irwan dia bawa gantram gue cek aja sekarang terima kasih ceritanya sekarang kita lanjut makan iya eh halo iya mas gimana ceritanya tadi malam itu mas iya Pak Rendi Pak Rendi iya Pak Rendi iya Pak Rendi saya juga masih lemes masih muntah-muntah di sini semisim masih di kamar nih belum beranjak satu lewatan kurang lebih hampir ya jam jam 2 kurangan kurang lebih saya mendapatkan orderan dari gelogor tepatnya di sekolah SD depannya itu entah pura apa itu entah banjar nah saya dapet orderan dari sana tanpa ada nama tanpa ada nama tapi nomor telepon ada di depan baksud kandung saya putri balik ke sana saya sambil liatin google map tapi saya tertuju tepat di posisi SD itu ada cewek di situ berdiri sambil megang handphone nah saya pelan saya lajukan mobil saya pelan tiba-tiba tidak ada pertanyaan apapun dia tidak nanya dia langsung masuk ke mobil saya berarti saya berpikir inilah penumpang saya gitu kan tapi tapi wujudnya si perempuan itu rambut panjang dia pakai baju merah modelnya model gaun tapi kayak kayak model-model baju-baju lama gitu kayak noni-noni belanda kayak gitu google maps saya terjunji untuk puter balik ya oh yaudah saya puter balik tapi si penumpang itu tiba-tiba dia bilang tapi simple dia bilangnya masih lurus udah begitu aja saya berpikir oh yaudah saya masih lurus saya ikutin penumpang mungkin dia punya data nasib lain ada jalan yang lebih cepat yaudah saya ikutin yaudah saya lihat saya terus jalan saya sedikit sambil mencuri pandangan saya lihat di kaca di kaca dalam mobil kecil si perempuan itu hanya duduk terdiam aja duduk terdiam sambil menunduk gitu duduk terdiam sambil menunduk yaudah saya berpikir oh dia ngantuk mungkin dia tidur saya berpikir ke sana nah tepat pas di depan hotel Godway yang naik ke atas itu di kiri tapi google maps saya tidak mengarah ke sana pak randy nah tapi si penumpang bilang lagi belok kiri udah gitu aja wah kok saya bingung kan jadi tambah tanda tanya yaudah saya ikutin aja ikutin si penumpang ini aja saya naik ke atas kan posisi Godway kan naik ke atas di sana titik merahnya sudah hampir tertuju saya masuk saya menemukan disitu ada jalan keranda baru disitu disitu ada jalan keranda baru keranda atau beranda mumbu tapi saya baca itu mas saya mati awas kok saya masih lihat gitu saya keranda baru disitu tuh nah saya masuk tertuju belum di titik merah itu belum si penumpang juga diem gak ada komen yaudah saya ngeladuatin aja lagi mengikuti titik lokasi tempatnya dimana yaudah aku ikutin setelah beberapa kali saya menemukan tikungan saya menemukan lagi nama jalan disitu nama jalannya jalan Mahoni ya jalan Mahoni oke disitu belum tertuju ke titik merah masih banyak tikungan masih banyak tikungan tapi disitu memang posisinya perumahan pak randy ya perumahan nah saat terakhir saya mendapatkan tikungan terakhir disitu saya menemukan lagi pelang disitu jalan kamboja kamboja ya nah setelah menemukan jalan kamboja disitu udah mulai titik google map saya tertuju pada titik merah sudah sampai di google map sudah ada keterangan anda sudah sampai yaudah saya diem disitu udah mbak disini lokasinya penumpang itu tidak ada bata basi dia langsung ngasih uang 100 ribu pak randy di belakang dia ngasih uang 100 ribu saya lihatin dulu di aplikasinya di argonya argonya kan itu cuma 69 ribu kayaknya kalau nggak salah 69 ribu ya saya kan ngambil uang kecil untuk kembalian tapi sambil saya ngambil uang kecil penumpang itu udah turun tiba-tiba saya lihat di kaca depan dia udah masuk ke gerbang perumahan itu ya saya berpikir oh ya mungkin dia nggak titip gitu mungkin kan par randy ya dia nggak titip saya nggak ada pikiran apa-apa yaudah saya puter yaudah saya balik saya puter balik puter balik ikuti jalan yang tadi aku masuk gitu dan ternyata saya puter balik kok saya bingung kok jadi semakin banyak cabang semakin banyak lingkungan semakin banyak arah gitu saya coba ke arah yang tadi saya ingat-ingat saya coba ke kanan kok menemukan titik itu lagi saya belok lagi ke sana menemukan titik itu lagi saya sampai berapa kali sampai puter puteran kurang lebih saya lihat waktu itu jam kurang lebih satu jam lebih saya puter puteran disitu niat saya ingin kembali lagi ke si penumpang tadi niat saya ingin minta pertolongan supaya diarahin jalan kemana kan gitu minta saya pak randy setelah itu saya kembali lagi ke sana mencoba untuk balik lagi ke perumahan itu kok tiba-tiba pelang itu sudah nggak ada pak randy pelang itu sudah nggak ada tapi saya ingat saya ingat perumahan itu posisinya di sini di tikungan ini tapi saya masuk terakhir di tikungan terakhir saya niat itu jalannya kamboja kok tiba-tiba di depan hadapan saya cuma ada rawa-rawa aja sama pohon-pohon besar nah bingung jadinya saya mau cuci waduh kok bisa sampai ke sini saya ingat-ingat kok saya yakin kok ini ke sini gitu loh saya udah saat itu udah pikiran saya udah nggak karu-karuan ada yang udah nggak karu-karuan pikiran saya udah nggak jelas nah arahnya kemana kaki gemetaran udah lemes dan bingung nggak udah gimana saya udah capei bagaimana sampai satu jam lagi akhirnya saya meng-infokan minta tolong ke rekan-rekan saya sama temen-temen saya percakapannya saya juga sudah kirim ke PTOB semua percakapan dari A dari waktu jam-jamnya itu saya kirim kan saya kirim semua ke sana tetap saya tidak bergerak apapun karena saya gemet pada kaki saya muntah-muntah saat itu kan tapi ini saya juga saya cerita ke istri juga saat pulang dengan kaki ada kontak batin juga sama anak saya anak saya juga tepat pada waktu malam itu nggak jelas anak saya juga muntah-muntah waktu itu malamnya saya udah nggak mikir apa-apa saya tertidur cuman handphone di posisi handphone saya kan diprogram sama istri jadwal pembayang tubuh kan sudah ada tertarang kalau udah waktunya sholat tubuh nah itu muncul jadi seolah-olah mengingatkan itu muncul jadwal sholat sudah 5 menit lagi nah saya terbangun di situ tuh kurang lebih saya lihat kurang lebih jam limaan lewat di situ udah saya lihat di situ saya tetap di posisi di lokasi cemalem di situ di posisi itu saya lihat di situ saya bingung juga mau balas lagi balik kemana nah setelah saya setengah enam-an lah kurang lebih setengah enam-an seolah-olah saya lihat ada bapak-bapak dia pakai sepeda ontel ada bapak-bapak pakai sepeda ontel sambil boncengan dua anak cewek bapaknya dorong tapi anak cucunya enggak tahu cucunya enggak tahu anaknya itu siapa dia dibonceng di belakang berdua nah saya lihat dikata spion akhirnya kan niat saya pengennya ngejar pengennya ngejar pengennya bertanya saya langsung muter balik mobil dulu saya anak puter balik dulu muter balik setelah 4 posisi saya saya lihat udah jauh si bapak itu udah hilang masuk ke tikungan ya udah saya kejar juga udah saya kejar tikungan itu sampai di tikungan udah nggak ada siapa-siapa kok cepat sekali saya berpikir kok bapak itu kok cepat sekali kemana larinya ya udah saya lanjutkan aja udah ikutin jalan itu lah sampai habis saya ikutin jalan itu sampai habis nggak tahu kemana arahnya saya nggak tahu mungkin saya ikutin terus saya berpikir ini karena udah mau mau pagi kan saya berpikir udah mau pagi ya siapa tahu ada orang lewat atau siapa tahu ada kendaraan yang lewat ya udah sejalan itu saya menemukan agak sedikit naikan jalan nah disitulah saya ngeliat ada ada lampu ada sorotan lampu motor aku saya cari langsung ke sana ke tempat lokasi itu ya udah saya saya cari saya agak sedikit naik jalanan itu agak sedikit naik ya udah alhamdulillah saya menemukan jalan utama saya menemukan jalan utama saya diam sejenak saya mau ngambil arah kemana ini ya ini saya putusin saya ngambil arah ke kiri alltid berfikir maaf dari Bei tanda servet Inside 23 13 terima yang oda